Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika dihubungi media, peguam Mohaji Selamat yang mewakili plentif Hatta mengesahkan arahan yang dikeluarkan mahkamah itu. Mahkamah juga menetapkan 28 Mac untuk plentif memfailkan jawabannya kepada pihak pembelaan, serta menetapkan 30 Mac untuk pengurusan kes selanjut mengenai perkara itu. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Hatta memfailkan tindakan undang-undang yang memohon perintah mahkamah untuk memulihkan projek itu, serta menuntut 5 defenden membayar pampasan RM 1 juta kepada setiap warga negara Malaysia. Hatta menjadi tumpuan sebelum ini berhubung tindakan undang-undang terhadap kerajaan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa, ICJ yang menganugerakan kedaulatan Singapura ke atas Pulau Batu Putih. Menurut kenyataan tuntutan tindakan terbaru yang dilihat Malaysia kini, Hatta mendakwa menghadir cuai dan melakukan kesalahan penyelewengan dalam jawatan awam apabila Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan untuk menanggukkan projek HSR pada 5 September 2018 yang didakwa mengakibatkan Malaysia membayar pampasan RM 46 juta kepada Singapura pada 31 Januari 2018. Perlentih pendakwa bahwa Muhyiddin juga melakukan kecuaian dan penyelewengan dalam jawatan awam sebagai Perdana Menteri ketika itu dengan menamatkan projek HSR pada 31 Disember 2020 dan ini menurutnya menyebabkan Malaysia membayar lebih RM 320 juta sebagai pampasan kepada Singapura pada 2021 untuk pembatalan perjanjian dua hala antara kedua-dua negara. Terima kasih telah menonton!